Kitab Ulangan, Pasal 32 Dengarlah, hai langit, aku akan berbicara. Hai bumi, dengarkanlah kata-kata dari mulutku. Ajaranku turun bagaikan hujan, seperti embun yang jatuh ke tanah, seperti hujan rintik-rintik ke atas rumput yang lembut, seperti hujan jatuh ke atas tumbuhan hijau. Pujilah Allah sebagaimana aku menyebut nama Tuhan. Tuhan adalah batu karang, dan pekerjaannya sempurna. Semua jalannya benar. Allah adalah benar dan setia. Ia baik dan jujur. Dan kamu sebenarnya bukan anaknya. Dosamu membuat dia tidak bersih. Kamu adalah pendusta yang tidak jujur. Begitukah cara bagimu untuk membalas kepada Tuhan atas semua yang dilakukannya kepada kamu. Kamu orang bodoh dan tolol. Dialah bapamu dan penciptamu. Dia menciptakanmu dan mendukungmu. Ingatlah apa yang terjadi pada masa lalu. Pikirkanlah tentang hal-hal yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tanyakanlah ayahmu. Dia akan menceritakannya kepadamu. Tanyakanlah para pemimpinmu. Mereka akan mengatakannya kepadamu. Allah yang maha tinggi menceraikan orang di atas bumi dan memberikan tanah miliknya sendiri kepada setiap bangsa. Allah menentukan perbatasan bagi semua orang. Ia menjadikan bangsa-bangsa sebanyak malaikat. Milik Tuhan adalah umatnya. Bangsa Yaakub adalah milik Tuhan. Tuhan menemui Yaakub di padang gurun di tanah yang kosong dan berangin. Tuhan mengelilingi Yaakub untuk menjaganya. Dia melindunginya seperti biji matanya. Bagaikan burung Raja Wali mendorong anak-anaknya dari sangkarnya untuk mengajarnya terbang. Ia tinggal bersama anak-anaknya siap untuk menolong. Dan membentangkan sayapnya, menangkap anak-anaknya bila terjatuh. Serta membawanya ke tempat yang aman. Hanya Tuhan yang memimpin umatnya. Mereka tidak mempunyai pertolongan dari Allah orang asing. Tuhan menolong mereka untuk menguasai daerah pebukitan. Mereka mengambil hasil panen dari ladang. Tuhan memberikan madu kepada mereka dari gunung batu dan minyak zaitun dari dasar batu. Ia memberikan kepada umatnya mentega dari ternak dan susu dari kawanan domba. Ia memberikan kepada mereka domba dan kambing yang gemuk. Mereka memiliki biri-biri jantan yang terbaik dari basan bersama gandum yang terbaik. Mereka minum anggur dari buah anggur yang terbaik. Namun, Yeshurun telah menjadi gemuk dan tambun. Ya, kamu diberi makan dengan baik dan menjadi gemuk. Mereka telah meninggalkan Allah yang menciptakannya. Mereka melarikan diri dari batu karang yang menyelamatkannya. Mereka membuatnya cemburu dengan menyembah Allah-Allah lain. Mereka membuatnya marah karena berhala kekejian. Mereka memberikan persembahan kepada setan yang bukan Allah. Itulah dewa-dewa baru yang tidak dikenalnya sebelumnya. Dewa-dewa yang tidak pernah dikenal nenek moyangnya. Kamu meninggalkan batu karang yang menciptakan kamu. Kamu lupa akan Allah yang memberikan hidup kepadamu. Tuhan telah melihat itu dan dia marah. Anaknya laki-laki dan perempuan membuat dia marah. Jadi, dikatakannya aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Dan lihatlah apa yang terjadi. Mereka adalah pemberontak. Mereka seperti anak-anak yang tidak mau belajar. Mereka membuat aku cemburu dengan setan yang bukan Allah. Mereka membuat aku marah dengan nama lain. Jadi, aku membuat mereka cemburu dengan orang yang bukan sesungguhnya bangsa. Aku membuat mereka marah dengan bangsa yang tolol. Kemarahanku menyala seperti api. Membakar sampai ke kubur yang paling dalam. Membakar bumi serta semua yang dihasilkannya. Membakar sampai ke bawah gunung. Aku akan membawa kesulitan bagi orang Israel. Aku menembakkan semua panahku kepada mereka. Mereka akan kurus karena kelaparan. Penyakit yang mengerikan membinasakan mereka. Aku menyuruh binatang buas melawan mereka. Ular dan cicak berbisa akan menggigit mereka. Tentara membunuh mereka di jalan-jalan. Di rumah mereka terjadi hal-hal yang mengerikan. Tentara akan membunuh laki-laki dan perempuan muda. Mereka akan membunuh anak-anak dan yang lanjut usia. Aku berpikir tentang pembinasaan Israel sehingga orang melupakan mereka sama sekali. Aku tahu apa yang akan dikatakan oleh musuhnya. Musuh tidak mengerti akan hal itu. Mereka sombong dan berkata, Tuhan tidak membinasakan Israel. Kita menang karena kuasa kita sendiri. Mereka tolol. Mereka tidak mengerti. Jika mereka bijaksana, Mereka dapat mengerti. Mereka dapat mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka. Dapatkah seorang mengusir seribu orang? Dapatkah dua orang membuat sepuluh ribu orang melarikan diri? Hal itu hanya dapat terjadi jika Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Hal itu hanya dapat terjadi jika batu karang mereka menjual mereka sebagai hamba. Batu karang musuh kita tidak kuat seperti batu karang kita. Bahkan mereka juga tahu tentang itu. Tanaman anggur dan ladangnya akan binasa seperti sodom dan gomora. Buah anggurnya seperti racun yang pahit. Anggurnya seperti bisa ular. Tuhan berkata, Aku menyimpan hukuman itu. Aku menguncinya di dalam gudangku. Aku akan menghukum mereka atas perbuatannya yang salah. Mereka akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Suatu ketika mereka akan tergelincir dan jatuh. Masa kesusahannya telah dekat. Hukumannya datang segera. Tuhan akan menghakimi umatnya. Mereka adalah hambanya. Dan dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada mereka. Ia akan melihat bahwa kekuatan mereka sudah habis. Ia melihat bahwa mereka semuanya tidak mempunyai pertolongan. Baik hamba maupun yang bebas. Kemudian Tuhan mengatakan, Dimanakah Allah-Allah palsu? Dimanakah batu karang tempat tamu berlindung? Allah palsu memakan lemak persembahanmu dan meminum anggur dari kurbanmu. Jadi, biarlah mereka bangkit dan menolongmu. Biarlah mereka melindungimu. Sekarang lihatlah bahwa aku, aku sendirilah Allah. Tidak ada Allah yang lain. Aku yang mematikan dan yang menghidupkan orang. Aku dapat melukai orang dan dapat menyembuhkannya. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari kuasaku. Aku mengangkat tanganku terhadap surga dan membuat janji ini. Sesungguhnya, aku hidup selama-lamanya. Hal itu akan terjadi. Aku akan mengasah pedangku yang berkilat-kilat. Aku memakainya menghukum musuhku. Aku memberikan hukuman kepada mereka yang pantas diterimanya. Musuhku akan dibunuh dan dibawa sebagai tawanan. Panahku akan ditutupi dengan darahnya. Pedangku memotong kepala tentaranya. Seluruh dunia harus bersuka cita karena umat Allah. Allah menghukum orang yang membunuh para hambanya. Ia memberikan hukuman yang pantas diterima kepada musuhnya. Dan dia menyucikan tanah dan umatnya. Musa mengajarkan nyanyian kepada umat. Musa dan Yosua anak Nun datang dan menyanyikan semua nyanyian itu untuk didengar orang Israel. Ketika Musa selesai memberikan ajarannya kepada umat, ia berkata kepada mereka, Perhatikanlah semua perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Katakanlah kepada anak-anakmu untuk mematuhi perintah dalam hukum itu. Jangan anggap bahwa ajaran itu tidak penting. Itulah hidupmu. Dan dengan ajaran itu, kamu dapat lama hidup di negeri di seberang sungai Yordan yang akan kamu ambil. Musa di Gunung Nebo Tuhan berbicara kepada Musa pada hari yang sama. Katanya, Naiklah ke Gunung Abaring. Naiklah ke Gunung Nebo di Tanah Moab di seberang kota Yereho. Dan engkau dapat memandang ke Tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel untuk mendiaminya. Engkau akan mati di atas gunung itu. Engkau pergi bersama umatmu. Sama seperti abangmu Harun mati di Gunung Hor. Hal itu terjadi karena engkau dan Harun memberontak terhadap aku dan berbuat dosa melawan aku. Di mata air Meribah dekat Kadesh di Padanggurun Sin. Di sana, di tengah-tengah orang Israel, kamu tidak menghormati aku dan menunjukkan bahwa aku kudus. Jadi, sekarang engkau dapat melihat negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. tetapi engkau tidak dapat pergi ke Tanah itu. berikutnya. Terima kasih.